Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kangkuli. Dan habis ini mentok ya, jadi bakal update-nya lama. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist di deskripsi. Dan ada link traktiran kopi juga. Langsung aja ke alur ceritanya. Part kemarin berakhir, dimana pengerjaan dari saluran pembuangan telah dilakukan. Dan selama 3 bulan, proyek ini pun akan sudah selesai. Namun Lloyd yang sedang santai-santai, tiba-tiba dihampiri oleh podong yang memberitahunya bahwa ada yang janggal di lokasi proyek. Dan Lloyd pun lalu mengeceknya. Ternyata di sana terdapat banyak dari mayat mastodon yang terkubur. Dan terlebih lagi, mayat-mayat itu meledak dan berubah menjadi pasukan undead yang menyerang mereka. Lloyd pun lalu mengalihkan perhatian para undead itu untuk mengikutinya. Lloyd yang mulai terkejar pun melepaskan mana bless untuk membuat sedikit jarak. Namun hal itu sia-sia, karena jumlah dari para undead itu terlalu banyak. Lloyd berencana untuk melakukan redakan yang lebih besar. Namun resikonya, semua tempat di tebing ini akan hancur. Terlebih lagi, jumlah mastodon itu terlalu banyak. Podong pun sotak berhenti, karena di depannya sudah tidak ada jalan lagi. Lloyd dan podong pun kali ini benar-benar terjebak. Lloyd lalu mencoba untuk menggunakan skill simulasinya. Dan hasilnya, podong tidak akan bisa naik dengan tubuhnya yang sekarang. Lloyd pun lalu menjadi panik tak karuan. Dia lalu memikirkan cara untuk kabur dari sini. Lloyd pun lalu turun dari podong. Lloyd lalu bergumam bahwa hanya berdiam diri, itu hanya membuang-buang waktu saja. Lloyd pun meminta podong untuk memanjat tebing itu setinggi yang ia bisa. Lloyd awalnya takut nanti dia akan hampir mati jika menggunakan ledakan rangkap tiga. Namun itu satu-satunya cara agar bisa kabur dari para undead ini. Lloyd pun lalu melepaskan ledakan mana bless rangkap tiga ke arah atas, bukan ke arah para undead itu. Sepertinya Lloyd menghindari runtuhnya terbing. Setelah mengeluarkan ledakan itu, Lloyd pun terduduk lemas karena kehabisan mana. Dan skill super charge pun aktif saat Lloyd kehabisan mana. Tubuh Lloyd pun lalu menyerap mana dari sekitarnya. Seperti yang terjadi di kerajaan Magento. Penyerapan mana yang dilakukan Lloyd membuat tempat di sana mulai hancur. Dan para undead mastodon itu juga terserap mananya oleh Lloyd. Lalu muncul sistem. Lloyd telah menyerap mana di sekitar tanpa terkecuali. Lloyd lalu berkata bahwa target dari penyerapan mana telah ditentukan, yaitu arah depan. Lloyd hanya menyerap mana dari para undead dan membiarkan podong dan mastodon punya tuan bayar di belakang. Para undead itu pun mulai terserap mananya oleh Lloyd. Lloyd lalu bergumam saat dia menyerap mana dari sang ratu dan sekitarnya. Saat di kerajaan menggunakan skill super charge, Lloyd mengira bahwa ini adalah skill dari jantung mana yang menaikkan levelnya. Scene lalu mundur ke sebelum kejadian ini. Dimana Lloyd meminta Xavier untuk menjadi umpat. Sambil merasa jijik, Xavier berkata bahwa dia tidak mau melakukan hal itu. Lloyd pun lalu memasang wajah yang sangat membagongkan dan berkata bahwa ini adalah perintah. Lloyd lalu bergumam. Jika dia menggunakan skill super charge ini untuk menyerap mana, maka dia akan naik level. Dan di depannya sudah terdapat Xavier yang penuh akan mana. Lloyd akan menggunakan Xavier. Lloyd lalu melepaskan skill mana blast rangkap 3. Dan seperti biasa, Lloyd akan tepar karena kehabisan mana. Lalu skill super charge akan aktif karena Lloyd kehabisan mana. Dengan ekspresi yang sangat mantap, Lloyd lalu memfokuskan penyerapan mana kepada Xavier saja. Mana dari Xavier pun mulai terserap dan Xavier hanya diam-diam baik. Lloyd lalu tertawa karena rencananya berhasil. Lloyd bergumam bahwa dia akan menyerap semuanya dari Xavier. Namun tiba-tiba muncul sistem peringatan. Sistem itu berkata bahwa tubuh dari Lloyd yang lemah tidak bisa menahan mana ini. Setelah notif itu hilang, Lloyd pun lalu muntah darah dan dia pun tepar lagi di depan Xavier. Sementara Xavier hanya bisa kebingungan. Sebenarnya apa yang dilakukan Lloyd? Sampai tersenyum, Xavier lalu menghampiri Lloyd dan berkata, Apakah Lloyd baik-baik saja? Lloyd lalu berkata bahwa autornya kayak tai, skip go block. Walaupun rencana gagal, Lloyd tetap bisa memfokuskan penyerapan mana kepada target yang ia mau. Scene lalu kembali ke situasi Lloyd sekarang, Dimana Lloyd sedang terus menyerap mana dari para undead. Lloyd pun berkata bahwa mana dari para undead itu akan menjadi miliknya. Lalu muncul sistem, Anda telah mencapai batas penyerapan mana. Lalu muncul lagi sistem, jantung mana sedang diperluas secara paksa, Dan Anda mendapatkan sejumlah besar XP. Lloyd pun sampai mewarikan darah dari mulutnya karena terlalu memaksakan diri. Lloyd lalu bergumam bahwa mana dari para undead ini berbeda dengan racun waktu itu. Lloyd harus memutar mananya lebih banyak. Lloyd juga harus mensirkulasi mana yang busuk ini. Lalu muncul banyak sistem, jantung mana telah menerima luka, Dan mana yang besar telah memulihkan jantung mana. Dan notifikasi itu terus bermunculan saat Lloyd sedang menyerap mana. Lalu muncul notifikasi, bahwa jantung mana telah berkembang, Dan skill jantung mana telah meningkat. Lalu notifikasi itu terus berulang. Lloyd pun lalu berteriak untuk menyerap lebih banyak mana lagi. Lalu muncul sistem bahwa rank Lloyd telah meningkat. Lloyd pun berhenti menyerap mana. Dan Lloyd pun lalu berdiri dengan tegak. Sambil muncul sistem, Bahwa Lloyd telah mencapai ahli pedang tingkat menengah. Dan kemampuan fisik Lloyd meningkat sebanyak 600%. Dan muncul skill opsi jantung mana. Sambil menatap dengan tajam, Lloyd lalu memerintahkan para undead itu untuk berlutut. Dan ternyata, Lloyd mendapatkan skill opsi undead domination. Di mana semua undead mastodon itu tunduk di hadapan Lloyd Dan mematuhi semua perintahnya. Lloyd lalu melemparkan biji bunga matahari biru kepada podong. Sambil tersenyum, Lloyd lalu menyuruh mereka untuk segera pulang. Sambil Lloyd menaiki para undead, Muncul sistem bahwa Lloyd dapat mengontrol undead manapun yang mananya jauh lebih rendah. Lalu undead yang telah ditaklukkan akan mematuhi semua perintah dan akan menjadi sangat setia. Namun muncul sistem lagi. Namun skill ini akan aktif jika Anda menghadap ke arah undead. Melihat notifikasi itu, Lloyd pun lalu memalingkan wajahnya ke belakang. Dan benar saja, Undead yang berada di belakang sudah terlepas dari skillnya. Dan semakin lama Lloyd membelakangi undead itu, Maka akan semakin banyak undead yang terlepas dari skillnya. Lalu muncul lagi sistem notifikasi, Bahwa masa penggunaan skill undead domination akan berakhir dalam 40 detik. Lloyd pun sotak kabur setelah para undead itu terlepas dari skill undead domination. Dan saat skillnya telah habis, Lloyd pun lalu memeluk podong dan mastodon milik Tuan Bayard. Lloyd pun terkurung di tengah undead yang akan menyerangnya. Namun sesuatu menarik Lloyd dari atas, Dan itu berhasil menyelamatkan Lloyd dari para undead itu. Lloyd pun sangat terkejut akan hal ini. Dan saat Lloyd melihat ke atas, Dia melihat bahwa Guming lah yang menyelamatkannya. Dan Xavier lah yang menunggangi Guming. Xavier lalu berteriak, Meminta Guming untuk balik ke rumah. Seperti biasa, Guming bermalas-malasan. Namun saat podong yang menyuluhnya, Guming langsung serius melakukan tugasnya. Xavier lalu menggunakan pedangnya Untuk menghancurkan tebing-tebing Agar menimpa para mastodon itu. Sementara Lloyd sedang menderita Karena dia bergelantungan dengan ekstrim di udara. Tebing-tebing yang dihancurkan Xavier pun menimpa para undead itu Hingga terjadi ledakan yang sangat luar biasa. Mereka semua lalu beristirahat sejenak Karena semua pada kecapean. Lloyd lalu berterima kasih kepada Xavier Karena telah menolongnya. Xavier lalu dengan serius berkata, Bagaimana Lloyd masih bisa tersenyum Di saat seperti ini? Lloyd pun sondak terkejut dan kebingungan. Xavier lalu berkata, Bahwa dia adalah kesetiaan pribadi Lloyd Yang harus terus bersamanya. Namun Xavier bertanya, Apa yang Lloyd katakan padanya? Lloyd lalu menjawab, Bahwa dia mengatakan kepada Xavier Bahwa ini tidak akan berbahaya. Lalu dia marah dan menyuruh Xavier Memotong besi tulangan sebagai gantinya. Xavier lalu berkata, Bahwa saat dia mengendarai Guming, Dia melihat Lloyd mengevakuasi semua pekerja Dan menyadikan dirinya sendiri sebagai umpan. Lloyd lalu ngeles bahwa dia tidak melakukan hal semacam itu. Dia hanya memancing para adik itu ke sudut tebing Untuk menyikirkannya sekaligus. Xavier lalu bertanya, Apakah Lloyd berhasil melakukan rencananya itu? Lloyd lalu bertanya balik, Kenapa Xavier terus bertanya? Padahal dia sudah melihat semuanya. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Xavier? Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Xavier? Ucap Lloyd. Xavier lalu berteriak dengan keras. Dia berkata, Bahwa Lloyd harus memperhatikan dirinya sendiri. Lloyd pun nampak terkejut karena Xavier berteriak kepadanya. Xavier lalu melanjutkan perkataannya, Bahwa penduduk di wilayahnya akan berada di dalam situasi yang berbahaya jika Lloyd tidak ada. Dengan tegas, Xavier mengingatkan Lloyd, Bahwa banyak nyawa yang bergantung kepada Lloyd sekarang. Xavier lalu meminta Lloyd untuk menjaga dirinya sendiri. Lloyd lalu berkata, Berarti tidak apa-apa jika yang lain mati selama itu bukan dirinya. Xavier lalu berkata, Bahwa bukan itu maksudnya. Dia meminta Lloyd untuk tidak membahayakan dirinya sendiri. Lloyd lalu balik ke gas. Dia bertanya kepada Xavier. Jika dia tidak melakukan hal tadi, Apakah Xavier yakin orang-orang akan bisa selamat dari para undead itu? Mereka berdua lalu berdebat. Xavier berkata, Bahwa mereka dapat mundur secara pelahan dengan bantuan dari pasukan Wight Lancer. Dan Xavier menambahkan, Bahwa prajurit dari KON sangatlah kuat. Mereka bisa menggunakan jalan itu. Lloyd lalu ngamuk dan berkata, Bahwa itu hanyalah asumsi Xavier. Bagaimana Xavier bisa menjamin tidak akan ada yang mati nanti? Lloyd lalu bertanya, Apakah Xavier tahu rasanya saat sudah memberikan segalanya? Eh, malah mati. Lloyd lalu berkata, Bahwa memang benar dia adalah orang yang paling penting di KON frontera. Dan Lloyd berkata, Bahwa kota itu adalah miliknya, Dan semua orang di dalamnya juga begitu. Lloyd lalu dengan tegas berkata, Jika bukan dia yang melindungi miliknya, Lalu siapa lagi? Xavier lalu bertanya, Apakah dengan itu, Lloyd akan membahayakan dirinya lagi di masa depan? Lloyd lalu membenarkannya, Dan Lloyd menjamin bahwa dia akan mendapatkan lebih banyak keuntungan, Sejalan dengan resiko yang ia ambil. Xavier pun sempat jengkel dengan sifat keras kepala Lloyd. Namun dia lalu mengalah, Xavier lalu berkata, Bahwa Lloyd bebas melakukan apapun yang ia mau, Dan begitu juga Xavier. Dia akan selalu berada di sisi Lloyd apapun yang terjadi. Lalu muncul sistem, Bahwa tingkat kegembiraan Xavier bertambah 15, Dan tingkat kesukaan Xavier kepada Lloyd meningkat 23. Lloyd pun menerima 270 poin RP sebagai bonus, Karena telah membuat ikatan dengan Xavier. Dan RP Lloyd menjadi 3.140 poin. Lalu opini Xavier kepada Lloyd pun telah berubah. Yang pertamanya, Xavier menganggap Lloyd sebagai orang yang harus ia lindungi, Berubah menjadi orang yang ia sangat hormati. Lloyd lalu melihat notifikasi lain yang muncul di sampingnya. Xavier yang sekarang dengan senang hati akan bergantikan Lloyd untuk mati, Jika suatu saat Lloyd dalam bahaya. Lloyd lalu berkata kepada Xavier, Bahwa dia tidak perlu melakukan sejauh itu. Dengan sedikit kesan, Xavier lalu bertanya, Apa yang dimaksud Lloyd? Lloyd lalu berkata, Bahwa dia akan pura-pura tidak tahu saja jika Xavier mau. Xavier lalu bertanya tentang pendapat Lloyd, Siapa dalang dibalik para adet itu? Apakah ini semua ada hubungannya dengan kerajaan Apsahan? Karena mereka telah membuat Master Domino balik menyerang ke sana. Lloyd lalu berkata, Bahwa sepengetahuannya, Kerajaan Apsahan tidak memiliki necromancer, Yang bisa melakukan hal semacam ini. Lloyd lalu berpikir, Menurut info yang pernah ditunjukkan di novel tentang kerajaan Apsahan, Mereka adalah tipe yang menggunakan serangan fisik dibandingkan sihir, Apalagi Black Magic. Satu-satunya Black Magician yang pernah disebut di novel, Hanyalah saat episode Namaran Barier. Lloyd lalu berkata, Bahwa dia akan memberhentikan semua pekerjaan yang sedang berlangsung untuk sekarang. Lloyd lalu mengajak Xavier untuk mencari petunjuk. Lloyd lalu bergumam, Namaran Barier, Satu-satunya yang ia dapat pikirkan adalah chapter yang melibatkan tempat itu. Lloyd berkata, Bahwa dia telah mulai menemukan titik terangnya, Dan dia hanya tinggal membutuhkan bukti. Lalu dia akan membuat orang itu membayar atas kerusakan dari asetnya. Sin lalu berpindah ke tempat Lloyd dan Xavier, Yang sedang mengawasi pekerja, Yang sedang menggali lubang bekas para mastodon. Mereka sedang mencari bukti. Xavier lalu berkata, Bahwa hal ini sama saja seperti mencari jarum di tengah padang pasir. Lloyd pun membenarkan perkataan Xavier, Namun mau tidak mau mereka harus melakukan ini, Karena mereka tidak akan bisa melanjutkan konstruksinya, Jika masih ada hal yang berbahaya. Lloyd yakin bahwa itu akan berada di sekitar sini, Yaitu sihir tingkat menengah yang digunakan untuk Black Magic. Lalu saat sedang serius-seriusnya, Datanglah salah satu pekerja yang memanggil Lloyd. Pekerja itu memberitahu Lloyd, Bahwa Con Cremo datang ke kota. Lloyd pun sotak bingung, Kenapa Con Cremo datang kemari? Sin lalu berpindah di kediaman frontera. Con Cremo lalu berkata, Bahwa tujuannya datang kemari adalah ingin melomar Lloyd untuk menikah. Dengan sangat tolol, Lloyd lalu berkata, Bahwa Con Cremo bukan tipenya, Dan dia juga masih normal. Con Cremo pun menjawab, Bahwa dia juga gak belok. Maksudnya dia meminta Lloyd untuk menikah dengan putrinya. Lloyd lalu berkata, Bahwa ini terlalu mendadak. Con Cremo lalu menjawab, Bahwa dia tidak suka berbelit-belit, Jadi dia langsung to the point saja. Con Cremo lalu berkata lagi, Bahwa dia sudah memikirkan hal ini, Sejak Lloyd meninggalkan wilayahnya. Dia berkata, Bahwa tidak ada orang yang lebih baik dari Lloyd untuk menjadi menantunya. Tapi tiba-tiba Lloyd menjadi begitu terkenal. Con Cremo yakin, Pasti banyak bangsawan lain yang ingin membuat hubungan keluarga dengan keluarga frontera. Con Cremo pun menjadi tidak tahan lagi, Dan meminta kapan tanggal pernikahannya. Lloyd pun mencoba menenangkan Con Cremo. Lloyd lalu berkata, Lagipula tidak ada bangsawan lain yang memintanya untuk menikah. Namun tiba-tiba ayahnya Lloyd lalu memanggilnya. Lloyd pun tampak bingung kenapa dia dipanggil tiba-tiba. Bapaknya Lloyd lalu menunjukkan banyak surat lamaran untuk Lloyd. Dia berkata, Bahwa itu adalah surat-surat lamaran pernikahan yang ditujukan untuk Lloyd. Dan sebenarnya, Bapaknya ingin menunjukkan surat ini kepada Lloyd. Namun dia menyimpannya dulu karena Lloyd masih sibuk. Con Cremo lalu ngegas, Dia berkata, Para bangsawan itu tidak tulus seperti dia, Yang langsung datang ke tempat Lloyd. Dia pun tambah gegas, Dan berkata, Bahwa pernikahannya akan diselenggarakan di tempat Lloyd. Lloyd pun meminta Con Cremo untuk pelan-pelan dulu. Lloyd lalu berterima kasih kepada Con Cremo, Karena sudah diberikan kesempatan yang tinggi. Namun Lloyd lalu meminta maaf. Dia tidak bisa menerima pernikahan ini. Con Cremo pun berkata, Bahwa Lloyd adalah bujangan yang berumur 27 tahun. Apakah Lloyd tidak kesal? Nanti orang-orang akan menanyai dia, Kapan nikah? Kapan nikah? Dan jomblo tua pasti ngerti rasanya. Lloyd lalu meminta Con Cremo agar sedikit tidak blak-blakkan. Mendengar Lloyd yang dirosting Con Cremo membuat Xavier ingin tertawa. Lloyd lalu menyerah Xavier untuk tidak berbuat yang aneh-aneh, Karena tidak ada yang lucu. Con Cremo lalu bertanya, Apakah Lloyd menolak lamarannya, Karena Lloyd menganggap bahwa dia tidak sebanding dengan keluarga Frontera. Lloyd lalu berkata, Bahwa bukan itu maksudnya. Dia pun meminta Con Cremo untuk melihat dari sisinya sendiri dahulu. Con Cremo pun melihat putrinya yang sedang termenung sedih. Apakah kalian ingat cewek ini? Ya, dia yang ngasih surat cinta ke Xavier pas episode lawan monster Raskaksa itu. Cewek itu lalu berkata, Bahwa dia adalah putri tertua Con Cremo. Dan dia akan melakukan apapun demi kebaikan keluarganya. Dia berkata, Bahwa dia akan mengorbankan dirinya untuk itu. Sambil dia menangis, Mendengar perkataan putri Con Cremo membuat Lloyd pun menjadi sedih. Dia bergumam bahwa cewek itu pasti berpikir bahwa dia akan dinikahkan dengan Raja Iblis. Sungguh kasihan Lloyd. Lloyd lalu melihat Xavier dan bertanya, Apakah Xavier sedang menggunakan mata untuk menahan dirinya? Lloyd pun meminta Xavier untuk tidak melakukan itu. Bapaknya Lloyd lalu berkata, Bahwa dia ingin mengatakan sesuatu. Bapaknya Lloyd lalu berkata, Jika ingin memutuskan sesuatu yang penting untuk keluarga, Maka baginya penting untuk melibatkan mereka. Bapaknya Lloyd juga berkata, Bahwa menghabiskan hidup bersama orang yang tidak dicintai itu akan mustahil. Bapaknya lalu meminta Con Cremo untuk menghargai keputusan Lloyd dan putrinya. Ini semua juga demi kebahagiaan putrinya. Tidak dari Con Cremo pun menjadi sangat terkejut mendengar perkataan ayah Lloyd. Con Cremo lalu mengalah dan dia lalu merangkul anaknya. Anaknya bernama Christine. Con Cremo lalu meminta maaf pada Christine, Karena dia membuatnya sedih demi kepentingan keluarga. Christine lalu memeluk ayahnya karena senang. Con Cremo lalu bertanya, Apakah Christine senang sekarang? Con Cremo dan anaknya pun akan beranjak pergi. Sebelum pergi dia berkata bahwa orang-orang dari keluarga Frontera selalu membuatnya kagum. Dan sekarang dia telah belajar sesuatu yang penting dari mereka. Con Cremo lalu berteriak untuk hidup dengan cinta. Ayah dan ibunya Lloyd lalu berteriak kata yang sama. Dan akhirnya Con Cremo pun telah pergi bersama putrinya. Di sini Lloyd dia masih merasa sedih karena ceritanya menjadi happy ending dengan tidak menikah dengannya. Bahkan kedua orang tuanya pun setuju dengan hal ini. Sungguh kasihan mamang kita. Ada yang mau menikah dengan Lloyd? Lloyd lalu melihat Xavier yang sedang berada di pojokan. Lloyd lalu berterima kasih kepada Xavier karena tidak tertawa sampai akhir. Lloyd lalu berkata bahkan Xavier saat ini memasakkan dirinya lebih dari saat melawan Monster Lobster. Mereka lalu mengirim semua surat penolakan kepada bangsawan yang meminta lamaran. Karena terdapat bahaya dari sisi politik. Dan mereka juga tidak mau membuat wanita lain menderita. Jerah autoria ada masalah pribadi sama Lloyd keknya. Terima kasih telah menonton!